Ini konsepnya adalah desa, jadi kita kepengen wisatawan datang ke sini itu pengen melihat kembali dengan menggunakan kayu bakar, tungku, anak-anaknya untuk bagaimana membuat perapian. Kalau pagi zaman dulu, ngodok wedang, keren, ngarep keren, sak durungnya atus. Ngonten-ngonten itu kan hal-hal yang menarik bagi kita zaman dulu sudah bahagia, tapi sekarang banyak dengan gadget dan macam-macam, bangun tidur saja sudah megang gadget, itu yang mencoba edukasi itu yang akan kita sampaikan di Kampung Mataraman dengan kita kemas menjadi satu paket edukasi wisata. Di Kampung Mataraman konsepnya adalah sebuah kampung yang tradisional, di situ ada tiga bagian, ada pendopoka rumah utama, ada pelataran, ada pawon. Karena tiga tempat, tiga nama itu menjadi bagian yang sangat penting dalam ketika kita memfilosofikan dalam kehidupan keseharian manusia. Jadi pawon, dari pawon itu kan kita sebenarnya bagaimana tempat mengolah rasa. Karena pawon itu digunakan untuk masak mengolah rasa ketika terjadi sesuatu itu sudah terdeteksi di pawon, di dapur. Misalnya kalau hubungan antara keluarga, suami, istri tidak baru terjadi crash atau terjadi hal-hal yang tidak harmonis itu pasti kalau masakannya dilihat dari masakan, kalau tidak keasinan pasti kemanisan. Nah itu sebenarnya hal yang sangat sederhana yang di zaman milenial ini kita sudah lupa. Melupakan itu semua kita. Kita ingin membangkitkan kembali. Makanya kehidupan itu dimulai dari pawon. Filosofi itu yang kita ingin wujudkan dalam sebuah kawasan yang lumayan cukup besar. Ini totalnya ada dua hektaran. Dua hektar luasnya ya. Ya kita wujudkan di komplek Kampung Mataraman. Maka Kampung Mataraman ada The Plataran, Kampung Mataraman sendiri dan ada pawon. Nah itu konsep besarnya seperti itu. Ini tanah statusnya? Tanah ini tanah khas desa. Oh khas desa. Iya. Sistemnya kita sewa Pak. Kok sewa? Nah kenapa sewa? Karena disini secara administrasi belum dipisahkan dari APBDES. Jadi harus sewa. Ketika tidak sewa nanti pemerintah desa yang akan menjadi temuan. Dulu ada pemasukan kok setelah dikelola oleh BUMDES tidak ada pemasukan. Walaupun ada tapi dalam bentuk lain. Tuh makanya secara administrasi kita juga tidak akan menyalahi. Ini sistemnya BUMDES sewa kepada pemerintah. Walaupun sewanya tidak sebesar ketika disewakan kepada pihak swasta. Jadi gini Pak. Di dalam itu ada satu pawon Pak. Tapi kita menyajikan berbagai macam makanan. Di dalam daftar menu itu ada berbagai macam makanan yang itu dimasak oleh masyarakat yang ada di desa Pangung Harjo. Dia masyarakat memiliki potensi, bisa masak, lebih enak kita fasilitasi untuk masak di sana. Kita menjadi kerenya. Oh jadi mereka tenaga saja Pak ya? Tenaga. Anggap tenaga kerja. Jadi bahan baku segala macam dari BUMDES? Iya. Oh saya pikir mereka itu warung-warung jualan sendiri, enggak ya? Enggak. Karena konsep kalau kita seperti itu, kita tidak bisa mengendalikan terkait dengan kualitas mutunya Pak. Ya, ya. Karena dalam sebuah bisnis, usaha apapun itu kan kualitas mutu itu penting. Apalagi ini kuliner, kalau kuliner rasanya tiap hari beda, tiap hari beda kan juga. Oh iya sekarang, kemarin enak kok sekarang kayak gini rasanya ya? Makanya kita sebagai lembaga BUMDES ini itu mengkiusi, menjaga kualitas rasa itu dengan cara dia kita tarik menjadi karyawan dengan gaji pokok, nanti ada share profit keuntungan berapa persen untuk mereka sebagai tambahan. Nah, melihat itu ini kan tempat wisata. Iya. Nah, selain kesini untuk makan, apa Pak yang bisa disajikan di sini? Jadi, kalau di sini karena ini konsepnya adalah deso, jadi kita kepengen wisatawan datang kesini itu pengen melihat kembali kehidupan era abad 19 waktu kejadian Mataramita. Masyarakatnya seperti apa? Cara berpakaian jenis bangunan yang kita, apa, kita wujudkan. Kan itu keramah tamahan masyarakatnya zaman dulu. Sopan Santun, Bahasa Jawa, Selamat Sugengenjang, Sugengenjang, Sugengdalu, nah itu kan bagi masyarakat sekarang itu. Sudah hampir dilupakan. Ya, dilupakan Pak, tapi kita coba untuk menghadirkan kembali. Budaya-budaya Jawa ya. Tenaga kerja yang ada di sana dengan perpakaian Jawa, Surja, Pramu Sajinya, itu di dapur juga dia perpakaian kebaya yang putri. Seperti-seperti itu yang sebenarnya kita ingin kita tunjukkan kembali kepada masyarakat sebagai edukasi. Makanya di sini sebut wisata edukasi dan kuliner. Jadi kuliner-kulinernya ada, terus dengan tempoh dulu. Iya. Terus penyajiannya juga seperti tempoh dulu. Ya, penyajiannya kita ada sebagian ya Pak, ada pakai piring black. Gembreng itu. Iya, kayak gembreng. Sehingga orang itu menikmati lagi zaman saya kecil, saya gini, mengingatkan kembali sebenarnya gitu loh. Memori yang sudah terlupakan, harapan kami sih ketika sudah teringat, dia akan menyampaikan kepada anaknya. Iya, iya. Akan bercerita kepadanya, sehingga anak punya gambaran, Bapak dulu seperti apa, ibu dulu seperti apa masa kecilnya. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi itu menarik. Jadi kadang kita juga sebelum pandemi itu jual paket, Pak. Paket? Paket wisata yang kita padukan dengan kuliner. Apa aja itu Pak yang didapatkan? Gini, ketika zaman sekarang itu, anak-anak zaman sekarang kenalnya itu kan makanan-makanan siap saji. Iya. Kayak sayur lodah itu dia sudah tidak kenal, sayur lodah itu apa. Bahkan cara nasi itu dibuat dari apa aja bingung kan gitu. Nah, kita menjual satu paket itu, satu keluarga kecil dengan empat anggota keluarga, itu sekitar 400 ribu, itu akan kita ajarkan bagaimana membuat sayur lodah dan nanti hasilnya dinikmati bareng. Bapak ibunya itu dilibatkan untuk membuat sayur itu yang tanpa menggunakan micin dan MSG. Oh iya, jadi sehat ya. Iya, jadi kenapa zaman dulu tidak menggunakan micin dan MSG tapi rasanya tetap enak kan itu. Itu bagi keluarga milenial sekarang juga itu sudah tidak paham lagi pak gitu lah. Padahal kita dikasih warisan nenek moyang kita zaman dulu mbak-mbak kita itu adalah tempe bosok sama peti rese kan gitu lah. Tidak kenal tempe bosok apa, peti rese apa, itu sudah tidak kenal, tempe bosok, peti rese. Makanya dipawon untuk mengolah rasa itu ketika dia manis dan bisa gurih itu dikasih garam dengan gula yang seimbang. Itu tidak ada ukurannya pak, harus sekian sendok sekian sendok, tidak ada ukuran, tergantung dari perasaan siapa yang masak. Iya, iya, iya. Kan itu, nak, sehingga masak lagi nesu ya pasti nak rakasin kelegen kan. Itu yang hal-hal lucu yang coba kita gabung menjadi sebuah paket, paket lucu. Itu nanti dengan menggunakan kayu bakar, tungku, anak-anaknya untuk bagaimana membuat perapian. Kalau pagi zaman dulu, ngodok wedang, keren, ngarep keren, cak, durungnya adus. Eh, ngonten-ngonten itu kan hal-hal yang menarik bagi-bagi kita zaman dulu sudah bahagia, tapi sekarang banyak dengan gadget dan macam-macam bangun tidur saja sudah megang gadget. Itu yang mencoba edukasi itu yang akan kita sampaikan di Kampung Mata Rahman dengan kita kemas menjadi satu paket edukasi wisata. Dan itu bisa menghasilkan di pendapatan bagi badan usaha milik desa itu sendiri sekaligus bisa mendapat, menambah pendapatan asli desanya. Jadi promosinya kita tidak menggunakan strategi khusus, pak. Yang kita manfaatkan adalah gedok tular. Gedok tular dalam artian gini, kita memanfaatkan orang zaman sekarang itu tergantung dengan gadget. Media, ya. Setiap orang pasti memiliki medsos, memiliki grup BA dan macam-macam. Strateginya adalah kita ngumpulkan banyak melakukan kegiatan desa di sini. Nah, setelah itu kita siapkan di sini itu setiap tempat, setiap tempat itu memiliki semacam kayak kekhususan untuk dia berselfie, pak. Iya, betul. Itu strategi yang kita lakukan. Setelah dia berselfie, karena kebutuhan masyarakat sekarang ya, manusia sekarang itu sebelum apa-apa kan kita mesti upload apapun apa yang kita lakukan. Padahal sekarang sudah jungkir balik ya. Kalau zaman dulu saya diajarkan untuk sebelum makan itu berdoa. Tapi kalau sekarang, foto saya upload, baru makan. Makan udah dingin, udah nggak enak. Nah, itu yang sebenarnya peluang yang kita manfaatkan. Makanya di sini, kawasan sini itu sangat-sangat identik dengan dimanapun dia berselfie itu akan bagus, kan gitu. Sehingga itu sebagai bentuk media promosi kita. Karena setiap orang sekarang punya ketiga grup BA, pak. Minimal. Minimal, pak. Minimal itu, pak. Alumni. Iya, SD, SMP, SMA. Kan gitu. Belum yang rekan bisnis. Minimal, makanya saya mengatakan minimal saja, punya 50 grup BA. Nah, punya satu, ada 50. Dari situ kan kita bisa memanfaatkan peluang itu. Kalau kita bisa membaca peluang. Makanya strateginya adalah bagaimana kita cerdas dalam membaca peluang. Itu peluang pasarnya seperti apa, peluang tempatnya ini mau dijadikan apa, itu sebenarnya yang terpenting di situ. Kita potensi itu bisa digali dimanapun. Dalam bentuk apapun. Nah, makanya strategi marketingnya kita itu seperti itu. Karena setiap orang sekarang itu dia pasti upload status. Ya, pengen pamer kan? Nah, kita melihat karakter masyarakat sekarang seperti apa. Kita nggak mau daripada kita nempeli striker di pokoknya. Dan orang nggak terlalu efektif. Dan orang bangga Pak untuk tahu yang awal itu. Nah, makanya itu. Itu kesempatan sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita bisa membaca peluang. Itu bisa menjadi sebuah strategi marketing yang bisa kita gunakan. Ini tanpa marketing khusus. Tidak ada yang memanfaatkan. Ya, cuma kita menyediakan media tempat yang itu ramah atau enak untuk berselfie, indah untuk dinikmati. Ya, mereka akan mengabarkan dengan sendirinya. Nah, kalau dari turis-turis asing ada yang? Kebanyakan ya, kadang ada kita dengan Birojasa Pariwisata sebelum pandemi ya Pak. Ada beberapa turis asing yang sebenarnya ingin menikmati terkait dengan kuliner, Pak. Karena yang disajikan di sini adalah kuliner khas. Khas ya? Khas ya? Nantiso. Lodeh, sambal cowek, nanti-nanti. Kepun, semuanya Nantiso. Yang berkaitan dengan Nantiso. Tidak ada spageti, tidak ada, macam-macam, nggak ada. Semuanya itu jajanan ya jajanan Nantiso, masakan ya masakan Nantiso. Semuanya serbaalan Nantiso. Jadi kita ingin menunjukkan ataupun memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Bahwasannya, oh zaman dulu itu seperti ini, oh zaman dulu seperti ini. Pengunjung berapa, Pak? Kalau pengunjung kita belum pernah hitung, tapi yang kita hitung itu omset, Pak. Wah, oke, omset. Saya cuman mau ngomong omset, cuman saya tanya pengunjung. Jadi kalau pengunjung kita tidak pernah hitung, tapi kalau omset dibuka 2017 itu kita dapat, karena ini buka 29 Juni 2017 sampai akhir Desember itu kita dapat 600 juta, Pak. 600 juta dalam waktu 6 bulan ya berarti? 6 bulan. 6 bulan. Eh, 2017. 2017, 2018 itu sudah diangka 2,7 miliar. Wah, omsetnya ya? Ya. Itu 2018. 2019 kemarin diangka 4,8. 100 persen ya? Ya. Naiknya. 2018, 2019? Ya, 2020 turun, Pak. Oh, pandemi. Pembacaan profit di sini tidak cuma berapa rupiah yang menjadi keuntungan, Pak. Tapi lebih kepada benefit. Benefit. Atau manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat Desa Pangwarjo itu sendiri. Ketika masyarakat yang ada di Desa Pangwarjo itu banyak sekali terserap pekerja di sini, kita juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Ya, betul. Dan yang kita fasilitasi karena kita desa di pinggiran kota itu adalah masyarakat marginal, masyarakat yang terpinggirkan. Ya, ya. Secara kesempatan dia sudah tidak punya, tapi secara kehidupan sosial dia masih membutuhkan. Ya, ya. Itu yang kita kasih kesempatan pertama. Ya, gitu. Jadi, kalau di sini lebih bicara terkait dengan benefit, manfaat. Manfaatnya, ya. Yang namanya keuntungan itu tidak cuma real. Tidak. Berapa rupiah. Tidak hanya bicara rupiah, ya. Ya, tapi bicara bagaimana kawasan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Pangwarjo itu sendiri. Berapa, Pak, tenaga yang dilibatkan? Sini saja kemarin sebelum pandemi itu ada 109 orang, Pak. Itu karyawan, ya? Karyawan, Pak. Dibayar? Dibaji bulanan, Pak. Kebutuhan gaji per bulan itu untuk kesini, Tok, itu saya itu butuhnya sekitar Rp220 juta per bulan tanpa subsidi lagi dari pemerintah desa. Rp220 juta lebih per bulan untuk gaji karyawan, belum belanja, ya? Belum, yang lain itu cuma operasional belanja gaji. Fikos. Jadi, tiga tahun ini untung nggak, Pak, ini? Kalau keuntungan, untung, Pak. Kita masukkan keuntungan ke desa itu dalam satu tahun itu paling Rp120 juta. Itu keuntungan yang kita memberikan. Ya, secara real ya, keuntungan nominal uang. Tapi, manfaat, keuntungan dari manfaat ini kan kita bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berapa yang bisa terhidupi dari kawasan ini? Iya. Itu loh, seratus orang punya suami, punya istri, punya anak, dua, beberapa orang yang kita hidupi, Pak. Jadi, cara pandangnya harus dipersepsi untuk memandang itu harus disamakan antara pemerintah desa dengan pengolah BUMDES. Apa yang kita cari? Kalau pemerintah mencari cuma nominal duit untuk apa, Pak? Betul. Oh, banyak sekali anggaran yang datang untuk desa itu banyak sekali, untuk pembangunan dan macam-macam. Tapi kan kita lebih bagaimana menciptakan sesuatu itu bisa bermanfaat secara langsung. Oke, itu prinsipan.